Terima kasih. Terima kasih. Suami kamu tuh minta apa sampe dia mukul kamu terus kamu gak kasih? Linda? Hi, Rin. Rin? Rin, Saka hari ini selesai terapi. Jadi ini hari terakhirnya Saka check up juga. Bagus dong kalau gitu. Berarti kamu udah normal, kamu udah sehat, kamu udah bisa beraktifitas seperti biasa lagi. Iya. Saka harus tetep dijaga tapi pola makannya, rutinitasnya, aktivitasnya. Terus jangan terlalu banyak pikiran juga biar gak terjadi regresi atau kelambanan dalam proses pemulihan. Seperti sekarang, aku gak boleh banyak dapet tekanan kali ya. Lagi sekarang aku udah dikecewain masalah pekerjaan, aku dikeluarin. Ya, mudah-mudahan aja aku gak dapet masalah yang lebih berat lagi daripada itu. Ya, aku harus tenang. Ya, satu masalah emang bikin stressful sih. Tapi, kalau bisa jangan ada masalah yang gak terlalu dipikirin ya. Ya, tapi aku rasa gak akan ada masalah lagi sih. Pasti dengan begini, Ariana gak akan tega untuk melanjutkan kugatan cerainya ke gue. Pasalkah? Dokter Dinda? Pasalkah ngapain pak kesini? Saya habis kontrol sama dokter Dinda. Oh gitu. Ya udah, yuk sil. Balik. Yuk, bu. Pak. Dok, saya duluan ya. Ya. Hati-hati. Mari, Din. Pas. Lati ya, Din. Kamu gak apa-apa kan? Gak, sayang. Kamu gak apa-apa kok. Aku udah ngasih pelajaran ke Coki. Dan seharusnya tuh dia gak akan berani lagi macem-macem sama kita, sayang. Tapi, sayang. Walaupun kamu udah kasih pelajaran ke dia, tapi kalau Coki masih pegang file itu. Apalagi mbak diri juga pun ini. Ini kondisi kita belum aman. Aku pasti bakalan dapetin file itu dan aku bakalan hapus file itu dari mereka. Tenang aja, kamu. Gimana caranya? Gimana caranya? Tentang aku pikirin caranya. Oh, no, 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 no. Spion, gue mana? Aduh. Spion, pake ilang lagi. Apes banget deh. Kalau kayak gini namanya bukan dapet untung, dapet uang lagi. Malah gue dapet apes lagi. Spion pake acara ilang lagi. Siapa lagi yang ngambil? Aduh. Sakit lagi. Ini laporan mingguan, udah gue kerjain. Udah ditandatangin sama legal juga ya. Oke, thank you. Gue mau tanya sesuatu dong. Saka beneran udah didepak dari Kusuma Group? Iya. Yakin, Ren. Dengan didepak dari Kusuma Group itu udah ngebales semua perbuatan Saka. Maksudnya? Ya, gini loh. Kayaknya menurut gue balasan itu belum cukup untuk Saka. Kenapa gak lo ngelakuin hal yang jauh lebih membuat Saka itu tersakit? Sel, kayaknya gue udah pernah ngomong gini ke lu. Gue gak pernah mau membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Ayolah. Lo tuh jangan jadi manusia yang naif. Lo juga cuma manusia biasa kok. Dan gue yakin banget, dalam hati lo, dalam hati kecil lo, pasti lo pengen ngebales Saka lebih dari ini. Gue harus akuin semua omongan lo tadi tuh bener. Gue memang pengen banget bales semua kejahatan. Tapi... Untungnya gue gak pernah kemakan emosi gue sendiri. Gue masih bisa kontrol. Dan gue selalu inget kalau di dunia ini ada yang namunnya karma. Gue gak perlu capek-capek untuk membalaskan semua kejahatan itu, Sal. Karena Tuhan gak pernah tidur. Gue yakin suatu saat... Karma itu akan datang sendiri. Ke semua orang yang udah nyakitin gue. Bukan cuma masakah doang. Semuanya. Oke. Nain kali kayaknya kita gak perlu bahas soal ini lagi ya. Bisa? Oke. Oke. Eh, Mami. Mami mau kemana ini ya? Kok bawa-bawa koper segarak? Mau kemana, Mami? Mami mau ke tempat Arin. Lebih baik Mami ada di sana. Ngapain juga Mami ada di sini. Papi gak bisa ngertiin Mami. Yang ngertiin Mami cuma Arin. Mami apa-apaan sih, Mami. Ayolah, please sayang. Jangan seperti anak kecil begini. Masa hanya karena masalah itu harus pergi dari rumah bawa-bawa koper segala? Udahlah, Papi. Gak usah ngomong panjang kali lebar. Mami tetap mau pergi ke tempat Arin. Lagi pula, Papi juga udah gak butuhkan sama Mami. Jadi biarin aja Mami pergi. Jangan halangin. Mami! Tau. Mami! Jodok! Ayolah, Mami. Jangan begitu, Mami. Suamiku. Nih, minum dulu tehnya. Kamu tuh semalam dari mana sih? Pulangnya malam banget. Aku minta maaf ya, suamiku. Aku tuh semalam memang capek banget. Makanya aku gak sempat cerita, gak sempat ngobrol sama kamu. Karena aku ada urusan perempuan sama temen-temen aku. Perluan apa? Ya, ya adalah keperluan perempuan. Ya, apa? Ya, masa aku harus cerita urusan perempuan sama kamu? Udahlah, suamiku. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Ntar lagi kan, kita lagi mau persiapan kelahiran anak kita. Kita pasti butuh biaya yang besar. Terus kira-kira gimana nanti? Atau kamu mau bikin usaha aja? Sebentar, Mbak. Jangan ngomongin duit dulu, Dit, sama aku. Ya, tabungan aku udah tinggal sedikit. Dan aku gak tau aku harus kerja di mana. Aku gak tau harus dapet duit dari mana buat kasih ke kamu. Ya, terus kamu mau kerja apa? Aku gak tau. Ya, pasti aku gak cari duit buat kamu. Apapun kerjanya, aku mungkin akan hubungin kolega-kolega aku yang dulu. Tapi kalau buat sekarang aku buntu banget, Dit. Yaudah, semoga kamu bisa cepet-tepet kerjaan, ya. Kalau enggak. Ya, pokoknya aku akan tetap temenin kamu, akan dukung kamu supaya kamu bisa segera dapat pekerjaan. Itu artinya, udah gak ada lagi yang bisa kurembut dari sangka. Yaudah, kamu minum tehnya dulu ya. Nih, nanti aku bukain pintu dulu ya. Oke? Iya, mas. Kenapa ya? Benar ini dengan rumah pasaka? Iya, saya serinya. Kalau gitu ini ada kiriman bagat surat. Oke. Mohon ditandatangani ya. Terima kasih. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Siapa, Dit? Siapa, Dit? Sampai jumpa. Enggak, gak mungkin. Gak mungkin. Gimana caranya surat ini bisa keluar, sedangkan aku juga belum tanda tangan surat gugatan cerai dari Ariana. Gak mungkin. Ini gak bisa. Eh, salah-salah tuh. Kamu kemana sih? Aku mau ke rumah Ariana. Salah gak bisa dong. Kamu tuh baru sembuh. Kamu harus banyak istirahat. Aku gak peduli, Dit. Aku penasaran kenapa surat ini bisa sampai ke sini. Saka, kamu tuh kenapa sih? Bukannya bagus kalau kamu cepet-cepet pisah sama Ariana. Jadi gak akan ada lagi yang gangguin kita berdua. Kita bisa hidup bahagia samanya. Iya kan? Aku gak mau pisah sama Ariana. Silahkan Saka, kalau kamu masih mau mempertahankan Ariana. Karena aku yakin Ariana gak akan mau lagi sama kamu. Ini sih ya, Noon. Ya, Beg. Eh, sebentar ya, Noon. Bibi bukain ya. Uhum. Ibu. Ariana ada, kan? Siapa, Bi? Eh, Anu, Noon, Ibu. Mi? Mami ngapain bawa koper ke sini, Mi? Mami lebih baik di sini aja lah, Rin. Mami males di rumah sama Papi. Mami kecewa. Kecewa banget. Papi tuh gak ada ngertiin Mami sama sekali. Mi, yaudah. Bias, tolong ini. Kopernya dibawa dulu. Sama siapin minum buat Mami, ya. Mi, yaudah. Kita ngobrol di dalam. Mami tenangin diri Mami dulu. Ya. Ngobrol sama Arin. Ada apa? Ayo. Ariana bener-bener serius ngelakuin ini setelah aku sembuh. Aku gak boleh biarin ini sampai kejadian. Aku gak boleh kehilangan Ariana. Dia adalah wanita yang terbaik. Yang gak akan pernah aku lepasin. Aku sendiri yang nyurah. nyuruh gue buat gak ngebocoran budak, kamu sendiri yang ngebocoran itu sih lo liat kan jadinya kaya gimana? aduh pelan-pelan dong apaan sih lo? cuman lo kaya gini doang, tahan dikit emar banget jadi cowok aduh, sisil lo kalo niat mau bantuin gue, rasanya bawel deh aduh apa sih? pelan-pelan dong ih lu mah kalo lo kaya gini mah caranya nih tapi, sakitnya malah tampil parah nanti iya, sorry tadi yang pertama gak sengaja yang kedua nih, nih baru sengaja lu mah lu kalo ngisengin gue tuh harus gak liat tempat deh yaudah di diem-diem gue lapin kok gue jadi deg-degan gini ya? sempatan lo ya, keseket sama gue ih gue sih ih lu tuh yang sering nyusur ke gue duluan nyusur, nyusur emang lu pikir gue beban? aduh, sisil gue kan pasien sih lagi sakit, kok lu galak sih? udah pokoknya hari ini lo gak usah masuk ke kantor istirahat dulu, oke? di hitam halo sayang kenapa ya? hai sayang kamu lagi dimana? aku mau bicara sama kamu nih penting aku lagi di sekitaran rumah kamu sih ada apa ya? gak apa-apa aku punya kabar bagus buat kamu hmm yaudah sayang aku ke rumah kamu sekarang ya eh jangan sayang udah biar aku samperin kamu aja kamu tunggu disana kamu Sherlock sekarang ya oke? ya 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 udah aku share ke kamu ya ih apaan sih? share ambilin gue minum dong gue kan lagi sakit please masa lo tegasin ninggalin gue sendirian disini? eh coki ya sakit itu kepala lo bukan tangan sama kaki lo masa ngambil minum aja gak bisa? ya ambilin dong sil kok gue lagi sakit please yaudah yaudah jat nih usahid aja tuh thank you bye selamat menikmati